Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Semangat pagi anak-anak hebat Apa kabarnya nih hari ini Semoga anak-anak peguru Selalu lakukan sehat Semangat Dan selalu ceria Ingat 3S ya nak Baiklah anak-anak peguru Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar Dengan menudukan kepala dan mengangkat kedua tangan Berdoa dimulai A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah Warasullah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Ya rabbal alamin Baiklah anak-anak peguru Minggu lalu kita telah melaksanakan penilaian harian pertama Nah hari ini kita akan menjukan materi Dengan buku TMAG Dengan mata pelajaran tematik SBDP Mari disiapkan buku serta alat luisnya ya na Berdasarkan KD 3.2 Hari ini kita akan mempelajari tentang interval nada pada halaman 8 dan 9 Serta tangga nada pada halaman 29 serta 37 Nah setelah pembelajaran hari ini selesai Diharapkan ananda semua Mampu mengidentifikasi interval nada Serta tangga nada di atomis mayor dan minor Disimak baik-baik ya na Video pembelajaran berikut ini Baiklah anak-anak Materi yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai interval nada Nah sebelum kita membahas tentang apa untuk interval nada Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan nada Iya nadai merupakan bunyi yang beraturan Serta memiliki tinggi dan rendah bunyi yang berbeda-beda Nah untuk menuliskan nada dibutuhkan notasi ataupun simbol Agar kita dapat mengenal, menulis, membaca, serta menyanyikan lagu Nah tadi disampaikan bahwa dalam penulisan nada dibutuhkan notasi ataupun simbol Nah perlu anak-anak ketahui bahwa notasi terbagi menjadi dua Yaitu ada notasi angka serta notasi balok Notasi angka merupakan sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka-angka Sedangkan notasi balok merupakan simbol untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diujudkan dengan gambar Dan ditulis dengan huruf balok Berikut contoh dari notasi angka serta notasi balok Pada notasi balok tertulis simbol C, D, E, F, G, A, B, dan C Di mana notasi balok terbagi menjadi kebagian Yaitu bagian bendera, pangkai, serta kepala Selanjutnya notasi angka dilambangkan dengan angka 1 sampai dengan 7 Di mana dapat kita baca sebagai berikut Angka 1 dibaca dengan nada DO Angka 2 dengan nada RE Angka 3 dibaca dengan nada MI Angka 4 dibaca dengan nada FA Angka 5 dibaca dengan nada SOL Angka 6 dibaca dengan nada LA Angka 7 dibaca dengan nada SI Dan angka 1 kembali lagi dibaca dengan nada DO Baiklah anak-anak, setelah tadi kita mengetahui apa yang dimaksud dengan nada Serta jenis-jenis notasi angka dan notasi balok Sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan interval nada Perhatikan ya nak Interval nada merupakan jarak antar satu nada dengan nada lainnya Di mana interval nada tersebut bernilai jarak 1 atau 1 per 2 Nah anak-anak guru sekarang kalian perhatikan gambar berikut Di sana terdapat angka 1 hingga 1 per 2 Di mana angka-angka tersebut merupakan jarak antara nada satu dengan nada lainnya Misal nada DO dan nada RE memiliki nilai jarak 1 Dan nada RE serta nada MI memiliki nilai jarak 1 Serta nada MI dan nada FA bernilai jarak 1 per 2 Baiklah anak-anak, sampai sini apakah cukup paham? Nah sekarang kita akan lanjutkan matri selanjutnya yaitu tangga nada diatonis Sebelumnya apakah anak-anak berguru tahu apa arti kata diatonis? Ya diatonis atau diatonik berasal dari bahasa Yunani yaitu diatonikos Yang berarti merenggangkan Dan umumnya kata tersebut dipakai dalam penyebutan tangga nada Perlu anak-anak ketahui bahwa tangga nada diatonis terbagi menjadi dua Yaitu tangga nada diatonis mayor serta tangga nada diatonis minor Masing-masing memiliki ciri sebagai berikut Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas satu per satu ciri-ciri tangga nada berikutnya Yang pertama yaitu ciri tangga nada diatonis mayor Di antaranya tangga nada diatonis mayor biasanya bersifat riang gembira dan bersemangat Dan biasanya diawali dan akhiri dengan nada DO atau lambang C Serta memiliki pola 1-1, 1 per 2, 1-1, 1 per 2 Pola tersebut dapat kalian lihat pada halaman 31 di dalam buku tema G Berikut ini adalah contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor Contohnya seperti lagu bintang kecil, bangun pemuda pemudi, berkibarlah benderaku, lihat kebunku, amparapar pisang, serta masih banyak lainnya Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang ciri-ciri tangga nada diatonis minor Ciri-ciri lagu tangga nada diatonis minor diantaranya bersifat sedih Lalu yang kedua biasanya diawali dan diakhiri dengan nada LA Namun terdapat juga beberapa lagu yang diawali dengan nada MI Selanjutnya yaitu memiliki jarak atau interval nada 1-1 per 2, 1-1, 1 per 2, 1-1 Atau anak-anak dapat melihat lambang tangga nada diatonis minor pada halaman 38 seperti gambar berikut Selanjutnya yaitu contoh lagu dengan tangga nada diatonis minor Di antaranya terdapat lagu Indonesia Pusaka, lagu Syukur, lagu Menghandingkan Cipta, lagu Gugur Bunga, lagu Bagimu Negeri, dan masih banyak terdapat beberapa lagu lainnya Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga anak-anak semua dapat memahaminya ya nak Baiklah anak-anak soli-soliha Berdasarkan pembelajaran hari ini Dapat kita kesimpulan sebagai berikut Yang pertama yaitu interval nada merupakan jarak antar satu nada dengan nada lainnya Yang kedua, tangga nada diatonis terbagi menjadi dua Yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor Dimana tangga nada diatonis mayor bersifat gembira dan bersemangat Sedangkan tangga nada diatonis minor bersifat sedih dan lembut Alhamdulillah demikianlah tadi Rangkaian pembelajaran pada hari ini Semoga anak-anak bu guru semua dapat memahaminya ya nak Nah untuk tugas hari ini akan ibu kirim via whatsapp pada pukul 08.30 Mohon dicermati dan dipelahami lebih lanjut ya nak Materi yang telah diwajarkan hari ini Dan tidak lupa Kerjakan latihan soal tersebut dengan benar-benar teliti Sekian dari ibu guru ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!